ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dolanku selamat siang selamat jumpa lagi selamat datang yang baru datang di channel saya channel info wisata terpercaya asli Jogja mas emang dolan dolan di channel ini saya akan menginformasikan segala kebutuhan wisata sobat dolanku semua dari mulai hotel, homestay penginapan, villa sewa kendaraan dan juga tempat oleh-oleh dan segala kebutuhan wisata sobat dolanku semua hingga wisata kuliner tentunya sobat dolanku jadi pantengin terus di channel ini, channel terpercaya tentang info wisata ya sobat dolanku kita siang ini akan dolan dolan lagi, akan jalan jalan lagi kita akan dolan dolan di seputaran Prawirotaman Prawirotaman tempat yang tidak jauh dari Malioboro sobat dolanku kita akan mengulas salah satu hotel yang ada di jalan Prawirotaman jalan Prawirotaman satu yaitu Hotel Sumario menurut informasi hotel ini adalah hotel yang sangat bagus sangat nyaman dan tentunya murah sekali harganya sobat dolanku hanya 150 ribu rupiah saja sudah ada kolam renangnya juga jadi sobat dolanku kalau menginap disini sangat nyaman sekali parkirannya luas dan pokoknya dipastikan aman yuk sobat dolanku kita ke Sumario Hotel Prawirotaman sobat dolanku inilah Sumario Hotel Prawirotaman Yogyakarta Sumario Hotel ini ada di jalan Prawirotaman satu ya sobat dolanku sayap dari jalan Parangtritis ya jalan Parangtritis namun dari alun-alun gitu atau pojok Beteng Wetan itu hanya sekitar gak ada satu kilometer belok ke kiri ke jalan Prawirotaman satu ya inilah Sumario Hotel yang ada di Prawirotaman sobat dolanku di Sumario Hotel ini bisa dipoking via WI ya sobat dolanku 0813 2693 0367 atau juga bisa dipoking via tiket.com travel loka juga Aguda ya sobat dolanku jadi sobat dolanku ketika ingin menginap di Sumario Hotel ini banyak sekali cara bookingnya ya sobat dolanku ini aturan parkirnya ya disini di Sumario Hotel ini untuk parkir roda 2 mepet di sebelah selatan dan roda 4 bisa berjajar ya sobat dolanku menghadap ke barat ya parkirnya sangat luas sekali sobat dolanku di Sumario Hotel ini bus medium bus besar juga bisa masuk disini sobat dolanku ya inilah dari depan lobby dari Sumario Hotel Prawirotaman ini ya gini sobat dolanku untuk posisi berparkirnya mobil ya sobat dolanku di Sumario ini juga jensetnya sangat besar sobat dolanku jadi jangan khawatir kalau menginap tidak ada untuk mati lampu disini atau mati listrik ya sobat dolanku inilah dari resepsionisnya ya sobat dolanku dan ini adalah ruang tunggu lobbynya sobat dolanku kursinya banyak jadi kalau mungkin pas rombongan antri untuk check in sobat dolanku tidak capek untuk nunggu berdiri dan bisa duduk duduk disini dan tempatnya sangat luas sekali sobat dolanku ya dilayani oleh staff yang ramah untuk FO dari Sumario Hotel ini sobat dolanku ini di depan kamar nomor satu ini pun juga ada untuk kursi tunggunya ya sobat dolanku di Sumario Hotel ini sangat mentaati segala aturan-aturan yang di perintahkan oleh pemerintah sehingga untuk aturan sertifikat-sertifikat juga dipasang untuk bukti sebagai bahwasannya taat aturan ya sobat dolanku ini ruang ini ruang tunggunya juga banyak sekali sobat dolanku atau ruang santai yang bisa digunakan oleh para tamu hotel yang menginap disini untuk berjengkrama bersama keluarga ya sangat banyak sekali kursi mejanya atau untuk area publiknya sobat dolanku ini juga ada kursi yang banyak sekali bisa digunakan untuk kumpul keluarga dari sobat dolanku semua ketika menginap disini di setiap depan kamar juga ada kursi dan mejanya sobat dolanku yang bisa digunakan untuk smoking area bagi sobat dolanku yang mungkin merokok ketika menginap di sumario hotel ini ya ini ada space hijau-hijauan juga ada taman di antara depan-depan kamar jadi sangat sejuk dan asri sekali sobat dolanku ketika membuka pintu kamar keluar kamar sangat asri dan udaranya segar dan tidak pengap dan hening juga suasana di hotel ini jadi kenyamanan sobat dolanku diutamakan ya ketika santai ingin membuat teh atau kopi juga disediakan secara gratis sobat dolanku disini ya ada dispensernya ada teh gula kopinya juga sobat dolanku bisa menikmati pagi menikmati sore disini dengan santai ya sobat dolanku selanjutnya kita ke kamar ya yang pertama kita ke ekonomi room ya sobat dolanku dengan harga cukup 150 ribu rupiah saja per malam ya ini di kamar nomor 14 ini ekonomi room ini kamarnya ber AC ya sobat dolanku bednya besar tebal ya terus tv led juga sobat dolanku tempatnya kamarnya bersih bagus wangi ya cukup 150 ribu rupiah saja sobat dolanku ketika menginap disini sangat murah sekali bisa untuk dua orang dewasa sobat dolanku air mineral juga disediakan ya disamping bed juga ada colokan untuk ngecas hp dan lain-lain untuk menaruh dari pernah-perni sobat dolanku semua ada juga kotak kecil disini ya sobat dolanku lantainya juga bersih bednya putih bersih sekali sobat dolanku di sumario hotel ini selain AC juga ada pewanginya juga pewangi ruangan sehingga membuat kamar ini harum dan wangi ya sobat dolanku selanjutnya kita ke kamar mandi untuk kamar mandinya menggunakan shower juga mandinya ya sobat dolanku refill sabun sampo juga higienis ini untuk klosetnya juga kloset duduk yang bersih sobat dolanku lantainya juga bersih dinding dindingnya juga bersih dan juga air mengalir pastinya dengan lancar handuk juga disediakan di kamar ekonomi ini sobat dolanku untuk ventilasi menggunakan ice house yang tentunya berfungsi dengan baik sekali sobat dolanku mandi dengan air hangat juga ada ya sobat dolanku inilah kamar ekonomi dari sumario hotel yogyakarta ya pastinya nginep murah nyaman disini sobat tulanku untuk wifi juga sangat kenceng dan bagus sekali ya koneksinya di sumario hotel ini selanjutnya kita ke superior room sobat tulanku superior room dengan harga 200 ribu saja untuk permalamnya kamarnya cukup luas ya wangi dan juga ac-nya sejuk sekali sobat dolanku ya ini bednya juga bersih bagus tebal empuk sobat dolan selimutnya ya ada juga ruang penyimpanan yang cukup luas bagian untuk digantung juga ada tempatnya cermin besar dan juga kursi juga meja yang bisa digunakan sobat dolanku untuk mengerjakan tugas-tugas mungkin ya dari pekerjaan sobat dolanku semua tv led juga penempatannya sangat nyaman sobat dolanku terlalu tinggi jadi sambil rebahan nonton tv pun sobat dolanku bisa dengan santai dan asik sobat dolanku ya sobat dolanku disini juga ada jendela yang bisa dibuka tiranya untuk melihat keluar jadi kalau sobat dolanku ingin memandang keluar kamar tak perlu keluar kamar bisa dari dalam lantainya sangat bersih sekali bednya selimutnya bantalnya semuanya pasti dipersiapkan dengan baik untuk di sumario hotel ini sobat dolanku ya sobat dolanku kita selanjutnya ke kamar mandinya ya sobat dolanku dari dinding dindingnya dari klosetnya semuanya sangat bersih sekali sabun dipersiapkan sampo dipersiapkan dengan higienis mandi juga tentunya dengan shower ada juga air hangat dan air dingin sobat dolanku ini ada sabun refill juga yang dipersiapkan di kamar mandi sumario hotel ini lantainya bersih ini kloset duduknya juga bersih untuk handuk lantai atau kesetnya juga disiapkan ini disiapkan dua handuk dewasa untuk tamu yang menginap di kamar ini sobat dolanku ya sobat dolanku inilah kamar superior dari sumario hotel yogyakarta ya selanjutnya sobat dolanku kita menuju ke kamar berikutnya yaitu kamar deluxe room ya sobat dolanku kamar nomor 15 ini ya setiap depan kamar ada kursi dan juga mejanya ya kita masuk ke deluxe room dengan harga 250 ribu saja per malam sobat dolanku ini sudah memperoleh kamar yang cukup luas sekali sobat dolanku ini selain bed yang besar juga ada tempat untuk duduk santai di sofa ada sofanya ada kursi yang dengan meja juga ini tentunya sama untuk bantal selimut dan semuanya sangat bersih sekali sobat dolanku lantai 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 semua di alas dengan parkit ya parkit kayu ya jadi hangat tidak dingin ketika sobat tanpa menggunakan alas kaki bersih namun halus dan juga tetap hangat ya sebetulanku disamping dari bed juga ada kotak penyimpanan ya sobat tolan semua ketika ingin beristirahat ya sobat tolan ini air mineral juga disiapkan ya untuk ruang penyimpanannya untuk koper baju-baju tas disediakan storage yang cukup luas di kamar ini sobat tolan sofa juga bisa digunakan untuk bersantai sobat tolanku semua ya tv led cermin juga tersedia semua di kamar ini sobat tolanku ya sobat tolanku selanjutnya kita akan menuju ke kamar mandinya ya sobat tolan cukup luas sekali sobat tolan untuk kamar mandinya ini dari area shower dan juga closet duduknya ini sangat luas sekali untuk penempatan handuk pas dindingnya lantai-lantainya bersih itu hanya sisa air ya sobat tolan namun lantainya sangat bersih sekali closet duduknya ini cukup luas sekali untuk kamar mandi di kamar tipe ini sobat tolanku sabun tersedia bagi yang refill atau yang botol semua tersedia ya sobat tolan ini untuk dinding-dindingnya semuanya bersih untuk ventilasi juga menggunakan house ya sobat tolan jadi tidak pengat jadi tentunya sobat tolan kenyamanan dari tamu-tamu yang akan menginap di hotel sumario ini tentunya sangat diutamakan sobat tolan jadi jangan ragu ketika ke Jogja ingin menginap staycation di Jogja menginap di sumario hotel prawirotaman Yogyakarta ini ya selanjutnya sobat tolan kita ke kamar nomor 17 ini adalah tipe family room sobat tolan cukup hanya 300.000 rupiah saja sudah mendapatkan kamar yang cukup luas sekali sobat tolan dengan 2 double bed bisa digunakan oleh 4 orang dewasa jadi 75.000 rupiah saja per orang sudah menginap di kamar hotel yang senyaman ini sobat tolan ini untuk cerminnya untuk tv led penempat sangat bagus sekali sobat tolan jadi dengan nyaman sobat tolan ketika menginap di kamar ini ruang penyimpanan atau storage yang juga sangat besar bisa digunakan 2 koper besar tas dan juga pakaian yang akan di hanger juga bisa disini sobat tolan di kamar ini juga ada jendelanya sobat tolan jadi cahaya dari luar ketika tidak ingin menggunakan lampu sobat tolan cukup membuka tirai dari jendelanya ini ya bednya bersih sekali ya sobat tolan baik yang bed 1 atau bed 2 ya ini sangat bersih sekali sobat tolan lantainya juga pastinya sangat bersih dan diutamakan kenyamanan dari sobat tolan semua ketika menginap disini ya sobat tolanku diantara dari bed-bed ini juga ada kotak yang bisa digunakan untuk sobat tolan menyimpan pernak perni atau perhiasan sobat tolan semua ketika menginap disini ya baik itu jam tangan handphone dan lain-lain untuk ngecas juga dipersiapkan untuk banyak orang karena sudah ada paralel ceknya sobat tolanku ya ini remote AC untuk AC pewangi kamar juga tentunya berfungsi dengan baik sekali sobat tolanku untuk di kamar ini ya ya sobat tolanku selanjutnya kita ke kamar mandinya sobat tolan ya di kamar mandi ini pastinya mandi menggunakan shower handuk juga disediakan ada empat handuk untuk orang dewasa ya sobat tolan ini sabunnya lantainya bersih tempat sampah juga dipersiapkan ya klosetnya juga kloset duduk yang sangat bersih sekali dan juga dikasih kamper semua kamar mandinya jadi tidak bau apak untuk kamar mandinya sobat tolan shower nya juga dipastikan berfungsi dengan baik sabun sampo dipersiapkan untuk empat orang diwasa juga juga untuk sikat gigi dan pasta giginya sobat tolan jadi jangan khawatir ketika menginap disini tidak perlu sebetulnya membawa anduk dan amenitis karena semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh Sumario Hotel Prawirotaman Yogyakarta jadi sobat tulanku kalau ke Yogyakarta jangan lupa untuk agendakan menginapnya di Sumario Hotel Prawirotaman Yogyakarta ya sobat tulanku selanjutnya kita akan menuju ke swimming pool ya sobat tulanku kolam renangnya ya untuk tamu yang menginap disini tentunya gratis untuk menggunakan kolam renang yang ada disini kolam renangnya bagus bersih ya dan juga lebar sobat tulanku tentunya ketika menggunakan kolam renang ini harus mentaati aturan yang sudah di atur oleh Sumario Hotel ini terutama anak-anak ya karena tidak ada pengawas untuk kolam renang ini jadi ketika mengajak anak-anak untuk berenang disini harus hati-hati kalau sobat tulanku mungkin ingin berenang saja dan tidak menginap disini cukup 15.000 rupiah saja ya sobat tulanku mungkin yang berada di seputaran Prawirotaman ingin berenang disini boleh dengan cukup 15.000 rupiah saja per orang ini untuk kolam renangnya juga disediakan kursi-kursi santai ya sobat tulanku jadi untuk solat cukup nyaman ketika ingin beribadah ya sobat tulanku inilah Sumario Hotel Prawirotaman Yogyakarta jadi ketika sobat tulanku nanti akan staycation vocation atau mengunjungi keluarga atau ada acara keluarga jangan ragu untuk menginap di Sumario Hotel Prawirotaman Yogyakarta Hotel yang cukup terjangkau harganya ya tentu saja hotelnya nyaman luas bisa untuk bersantai dengan banyak keluarga disini ya sobat tulanku ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai banyak salah banyak hilaf dari saya mohon maaf tentunya beri kami dukungan dengan like dan juga subscribe-nya agar ke depan kami lebih baik lagi terima kasih sobat tulanku salam tulan tulan selamat menikmati